Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP. Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap. MotoGP 2024 menjanjikan persaingan semakin seru. Di lansir dari GP1.com, Tergani mengungkapkan jika Ducati tidak memasukkan Marquez ke tim resmi, maka Rivola akan mencoba mendatangkannya ke Aprilia. Mark Marquez adalah perpaduan antara Valentino dan Stoner. Dia tidak peduli soal uang, dia hanya ingin motornya menang. Marquez tidak ingin keluar dari Ducati. Mungkin Pramak bisa menjadi sebuah solusi, tapi bisa juga bertahan bersama Gresini dengan perawatan pabrikan. Bagaimana dengan Martin? Mungkin KTM sedang memikirkannya. Masih TKTK? Siapa yang akan menjadi rekan dari setim Peko Bagnaia di Ducati tahun 2025? Inilah salah satu pertanyaan yang akan menemani kita selama beberapa minggu ke depan sambil menunggu reservasi di Borgo Panigale dicabut. Mengenai masalah ini, dengan Alberto Fergani, salah satu manajer paling terkenal di padok MotoGP Superbike, ia mengungkapkan Marquez di Ducati Gresini membuat kita melihat kembali sang juara dan bakat yang dimilikinya. Ia memulai bahwasannya, Marquez adalah perpaduan antara Rossi dan Stoner, karena ia memiliki kelicikan Valentino dan bakat dari Stoner. Sampai saat ini dia berada di urutan ketiga kejuaraan dunia, dan tanpa masalah rem di abstain. Dia akan mendapatkan beberapa poin lagi di kejuaraan dunia. Saya pikir Marquez telah menghilangkan keraguan banyak orang, dan posisi Honda saat ini adalah konfirmasi atas hal tersebut. Alberto juga menempatkan apa yang akan dilakukan Gigi Dalegna. Ia mengungkapkan bahwa solusi terbaik adalah membawa Martin ke tim resmi dan Mark Marquez ke Pramak. Ini untuk mencegah Campinotti pergi ke Yamaha. Ini akan menjadi skenario yang ideal. Namun, ada begitu banyak dinamika yang terjadi, dan Gigi Dalegna pun tentu saja menginginkan dan mengincar Marquez untuk tetap di Ducatis. Mark tidak peduli dengan uang, karena jika dia peduli, dia akan tetap di Honda untuk mendapatkan uang 20 juta euro. Marquez hanya menginginkan motor dengan evolusi terkini yang memungkinkannya menang, bersenang-senang, dan bahagia. Seperti yang kita lihat sekarang dengan kondisinya saat ini, saya juga akan mempertahankannya di Gres ini dengan perawatan penuh di pabriknya. Jika dia tidak bergabung dengan tim pabrikan, skenario pasar apa yang akan terbuka? Arifola akan memastikan untuk membawanya ke Aprilia. Jika Alex Espargaro Pension, saya pikir mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Mengingat RSGP adalah motor yang sangat kompetitif dan satu-satunya yang menang tahun ini di luar Ducati. Final S adalah pembalap yang sangat bagus dan mendapatkan hasil penting. Jika Arifola melakukan kudeta terhadap Marquez, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi Aprilia, yang akan membawa Noale bertarung memperebutkan gelar. Terus Ricardo juga bertanya mengenai, bagaimana dengan Martin? Dia menjawab bahwa Martin adalah anak Didi Pugui Dotti. Jika Ducati tidak mendatangkan Martin ke tim pabrikan, saya berpendapat KTM akan langsung menyerang, sebab KTM sangat kuat dalam ekonominya. Saya rasa KTM tidak akan mau membuang waktu begitu rekan Peko sudah diketahui. Mereka akan segera menyerang untuk bergabung dengan Acosta di tim pabrikan. Alberto Fergani, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Domi Kelly dan Daligna? Saya punya titik lemah pada Marx, karena seperti Gigi, saya adalah seseorang yang menyukai bakat murni. Secara pribadi, saya akan membawa Marquez ke tim pabrikan bersama Peko, membentuk tim bintang. Jelas Ducati tidak bisa kehilangan pembalap seperti Marx, meski saya sangat berpendapat bahwa dia tidak ingin kehilangan Ducati setelah hanya satu tahun. Itu apa yang disampaikan oleh Fergani terhadap GP1 Peko. Selanjutnya, Mika Limas ini, ia mengungkapkan bahwa kamu mirip Mariokan. Sebuah selingan kecil yang menyenangkan di penghujung GP Perancis oleh tim Gresini yang menyambut dengan gembira double podium dari Marquez, meski start dari posisi ke-13. Pembalap asal Spanyol itu mengungkapkan saya mulai dari belakang hanya untuk membuat sebuah pertunjukan. Bahwasannya cepat atau lambat, dia akan kembali kompetitif dalam apa yang diyakini dan dibayangkan semua orang. Dengan 8 gelar kejuaraan dunia, dalam resumu pribadinya, Marquez tidak mungkin tiba-tiba kehilangan bakatnya yang tak terbantahkan. Dan meskipun kecelakaan terus menjadi ciri khasnya setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Honda untuk bergabung dengan Ducati, ia mendapatkan kembali rasa haus akan hasil dan kesombongan itu membantu menciptakan karakternya. Di Jerez, Marquez telah berhasil menempatkan dirinya dalam sorotan. Namun di Limens, ia benar-benar meningkatkan standar dengan start dari posisi ke-13 dan finish ke-2 di sprint race seperti yang ia lakukan pada hari minggu juga, pada saat teres. Sehingga ini membuat para penggemar yang menikmati apa yang ditampilkan oleh Marquez. Dan terutama timnya yang menjadi terpesona terhadap penampilan dari Mark Marquez. Sesampainya di Vox Permi, di penghujung GP, Direktur Olahraga Mitchell Masini menyambutnya dengan definisi yang tidak diragukan lagi. Ia mengungkapkan kepada Marquez, Anda adalah sebuah fenomenal. Ini adalah sebuah teriakan gembira yang diikuti dengan pertanyaan retoris yang sangat manajer, apakah itu benar-benar rencananya? Semuanya telah dipelajari adalah jawaban yang sangat lucu. Dari pemain berusia 31 tahun itu, ia hanya menjawab bahwasannya, ia tampil dari posisi terbelakang hanya sebuah strategi. Begitu saja untuk membuat sebuah pertunjukan. Mekanik Javi Ortiz, sahabat setianya, dan juga mantan anggota HRC, kemudian bergabung. Selingan kecil yang lucu, kau berhasil ya, katanya. Saya membawanya pulang, pemain-pemain Spanyol itu, dan kemudian menerima pujian lain dari manajer olahraga. Anda tampak seperti Mario Kart, pernyataan yang ditindaklanjuti oleh pemain spanyol itu dengan pumpu. Menandakan kemudahannya satu demi satu untuk menyalik lawan-lawannya. Oke, terima kasih, guys, kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan nyalakan notifikasi-nya untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP. Hanya di channel Fans MotoGP. Dadah!